Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada dalam rumah tangga pasti ada masalah Masalah itu wajar Tapi gak semua masalah dihadapi dengan marah Dengan emosi, dengan perceraian Kalau kita sudah komitmen memilih pasangan hidup kita Selama agamanya baik Dan saya yakin Si wanita insya Allah baik, si laki-laki baik Dari mana saya tahu? Dua-duanya mau ngaji di masjid Berarti orang baik Lalu kenapa kok bisa terjadi masalah? Berarti kurang komunikasi Kurang komunikasi diantara kalian Hilangnya kepercayaan, kurang komunikasi Komunikasi yang baik Berkata dengan yang baik Kedepankan kebaikan Karena saya menganggap Biiznillah Jika orang sudah mau hadir di majelis kajian Lalu dia mau sholat lima waktu Lalu dia mau mendengarkan nasihat Itu sudah sebuah poin yang baik Bagi seorang laki-laki dan perempuan Maka menurut saya disini Lebih baik rumah tangga kalian Kalian perbaiki Kalau setiap masalah-masalah yang bisa diperbaiki Tapi bukan diperbaiki Malah dihancurkan Kita khawatir Tidak ada orang yang bisa hidup dengan kita Menjaga rumah tangga Itu kebaikan Hancurnya rumah tangga Itu keberhasilan bagi syaitan Jangan kalian bayarkan Syaitan bersenang-senang Dengan kepedihan dan kesulitan kalian Tapi ketika kalian bisa kembali Karena Allah Saling mencintai karena Allah Saling memaafkan karena Allah Saling berkomitmen kebaikan karena Allah Merubah diri dan merubah amal karena Allah Maka insya Allah Itu akan menjadi kebaikan dalam rumah tangga kalian Jangan bermudah-mudahan Mengambil kalimat cerai dalam rumah tangga Karena perceraian itu Bukan sebuah solusi yang terakhir Masih banyak solusi-solusi yang lain Apalagi masih agamanya sama Ibadannya sama Kebaikannya sama Apa? Masalah emosi? Masalah ego? Masalah marah? Pasangan mana yang tidak akan membuat kamu marah? Pasangan mana yang tidak akan berselisih denganmu? Tidak akan pernah ada Bahkan mungkin orang tuamu Yang bagian daging darahmu pun dari dia Engkau akan berselisih dengan dia Maka perselisian itu mungkin ada Teman, bagaimana cara kita Menghadapi perselisian? Harusnya Seorang suami Dia lebih bijak Seharusnya Seorang istri Dia lebih taat Dan lebih merendahkan suaranya Di hadapan suami Bisa jadi Masalah kecil menjadi besar Cuma gara-gara suara istri Yang lebih besar daripada suara suami Bisa jadi masalah kecil menjadi besar Cuma gara-gara egoisnya suami yang besar Dan kekakuan suami yang besar Menyebabkan masalah kecil menjadi besar Tidak ada masalah yang besar Jika agama sudah sama Agama baik Pemikiran agama sama Sama-sama memenunjuk Allah Maka tidak ada masalah yang besar Kalau semuanya mau kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!